Oke, sesi ini selanjutnya adalah kita ingin memilih ya Desa yang ada di kota Bandung Karena saat ini data halter bis yang kita ambil hanya mencakup wilayah kota Bandung Kan, ya bisa dilihat disini ya Eh, mungkin tidak jelas ya Kita aktifkan dulu Background map-nya Kita Terbayang lah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Tidak muncul ya Nah, ini butuh waktu Nah, ini adalah data halter bisnya Titik-titik ini Kemudian ini adalah wilayah kota Bandung Kan, kalau kita zoom to layer Desa Ini akan Memilih wilayah sejauh barat Karena itu Kita Pilih Desa yang ada di Bandung saja Nah, kalau kita lihat atributnya Disini ada jumlah penduduk Ini Desa di Cibinong Katakanlah ini ada 4 143 143 13.000 ya Kan, kalau di Bandung mungkin Tidak sebanyak ini Atau Mungkin sama ya Kita lihat Supaya Ketika kita melakukan Visualisasi dengan Berdasarkan kategori Angkanya tidak terlalu Jomplang lah oke disini klik kanan kemudian open attribute tabel kita pilih select by attributes pilih nama tab klik 2 kali kemudian get unique values disini ada kota guandung klik 2 kali apply oke maka akan terpilih 151 dari 5957 selanjutnya adalah klik kanan di desa kemudian data export data bagaimana caranya supiak ini sajalah export output atau kita ini menjadi bandung ya sekarang saya kurang familiar dengan map akan saja caranya terbayang ya ini kita tambahkan lagi ke ini ya kita import kelas nah desa bandung nanti dia saya salah ketik ya tangis saja ini desa export data selected features sepertinya namanya desa japer kita pilih lah export output export output pilih export output ini adalah desa guandung BDG katakanlah kita pilih oke kita kita tambahkan disini ini adalah bandung kita hapus desa japerat fokus kita hanya ada di bandung kita bisa ganti simbolnya hollow oke itu saja suksesi ini bagaimana memilih data sesuai dengan apa yang wilayah kerja area of interest kita tadi memiliki data satu kemudian kita pilih datanya hanya daerah bandung saja terima kasih sampai berjumpa di sesi berikutnya selamat selamat selamat